Selain trend before after di tiktok dimana trend tersebut adalah trend yang mengemukakan before yang buluk menjadi after yang juga tetap buluk Ada juga trend dimana para tiktoker atau siapapun yang main tiktok itu mereka melimit komentar dan juga mematikan kolom komentar setelah melakukan speak up Dimana negara kita adalah negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi asas kebebasan berpendapat Tapi yang boleh berpendapat hanya mereka Di saat netizen yang berpendapat mereka tidak boleh berpendapat Tidak boleh Karena mereka itu menganggap diri mereka adalah SU susu, HU hu hu, cupu Terus ada pula satu content creator yang notabene adalah seseorang yang kuliah hukum di salah satu universitas ternama di Indonesia Maafkan karena content creator tersebut sudah sejak lama saya blog dari bertahun-tahun lalu Kenapa saya blog bukan karena saya takut atau tidak suka tetapi karena saya sudah bilang yang tahu-tahu saja Dimana dikala itu saya pernah berselisih pendapat dengan content creator tersebut Tetapi saya tetap menggunakan brandingan saya yang nyinyir dan juga julid Tanpa perlu mengeluarkan basa-basi atau berpura-pura menjadi berwibawa Dan dikala itu ada juga salah satu content creator lelaki yang membela content creator anak hukum tersebut Dengan menjelek-jelekan saya Padahalkan saya cantik Tidak jelek Ya kan? Tapi satu hal lagi yang perlu saya konfirmasi Saya tidak tahu apakah content creator itu betul laki-laki atau boti Karena kelakuannya seperti boti Mohon maaf Lalu video saya dipenuhi oleh komentar-komentar julid netizen Tapi saya tidak off comment Disitu banyak yang berkata Oh ternyata kekayaan itu tidak bisa membeli kelas Bisa Kelas bisnis dan kelas suite sayang Dan juga di kolom komentar saya banyak sekali orang yang membanding-bandingkan saya dengan content creator Anak hukum tersebut Dengan bilang Ternyata Anak hukum tersebut Dia lebih Berpendidikan Mempunyai manner Tata kerama Sopan santun Hahaha Tetapi dikarenakan Agnes Jennifer seorang yang pantang mundur Dan pantang menyerah dan konsisten Jadi saya membalas Setican anak hukum tersebut Dengan brandingan saya Yaitu Nyinyir dan bercandaan Tetapi diputar balikan oleh netizen Dan seakan-akan Mulut saya Sangat berbisa Karena anak hukum tersebut Menjawab dengan penuh Tata kerama Akhirnya karena saya Malas Meladeni drama tersebut Yang ada Dia cuma naik followers saja Jadi saya tidak memberikan panggung tersebut Jadi saya Blok saja dia Sejak bertahun-tahun lalu Akhirnya saya tidak mendengar Kabar tentang dia Bahagia sekali FIPS saya Tetapi tiba-tiba Banyak sekali Netizen yang mentek saya Di video Orang lain yang membahas tentang Mbak-mbak hukum tersebut Kemudian Di dalam hati kecil saya ini Saya langsung berkata Kan, 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 kan Apa yang gue kate No, jadi no Tukang ibul, tukang giring kopi nih Panutan lo Sono Jauh-jauh dari gue Dan sekarang lo orang pada ngetek-ketek gue bilang Bener juga kata Ci Agnes Wih Mbak-mbak hukum tersebut